Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai, bertemu lagi dengan aku Anissa Thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini Punya permasalahan skin barrier Seperti kemerahan, gatal, beruntusan, dan kulit kering Tapi budget kalian itu pas-pasan buat beli yang namanya skin card Tenang aja karena brand dari Animate ini punya solusinya Buat kalian Harganya itu sendiri menurut aku gak masuk akal banget Cuman Rp80.000 aja Eks, Rp80.000 itu kalian gak cuma dapetin yang namanya serum ataupun moisturizer Tapi kalian bakal dapet paket komplit 5 produk skin card sekaligus Kalau sebelumnya aku udah pernah review yang Animate Whitening Series So, di video kali ini aku akan review yang Animate Glowing Barrier Series Yang kemasannya biru kayak gini Tuh, kalian bisa lihat kalau Rp80.000 dapat sel komplit ini Dan gak usah khawatir, walaupun harga dari Animate Skin Care ini murah banget Tapi dia sendiri ini udah bipom dan juga udah halal MUI So, pastinya ini bakalan aman banget dipakai di kulit wajah Kira-kira aku bakalan suka semua gaya sama produk dari Barrier Glowing Series ini Karena kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya yang Animate Whitening Series Itu ada produknya yang aku sendiri kurang suka Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke review and check it out Nah, karena ini review skincare, aku mau disclaimer terlebih dahulu Kalau skincare itu cocok-cocokan cocok di aku Belum tentu cocok di kalian, begitu juga sebaliknya Dan sebagai tambahan informasi, aku sendiri memiliki tipik kulit normal to dry skin Jadi di dalam Glowing Barrier Series ini, kalian udah dapet 5 produk skincare sekaligus Yaitu Facial Wash, Essence Toner, Serum, Day Cream, dan juga Night Cream Dan di dalam Glowing Barrier Series ini, mereka itu punya hero ingredients yang sama Yaitu Very Berry White, Niacinamide, Sermite, dan Albatin Yang mana intinya dari rangkaian series ini Bermanfaat untuk memperbaiki skin barrier yang rusak Seperti kemerahan, gatal, iritasi, ataupun jerawat Terus bantu juga untuk melembabkan, menghaluskan, dan mencerahkan kulit wajah Oke, sekarang aku akan tunjukin cara pakainya Dan sekaligus aku jelasin fungsinya satu-satu ke kalian Untuk steps pemakaian pertama Ada Animate Glowing Barrier Facial Wash Netanya sendiri 100ml, lumayan banyak Dia teksturnya sendiri bening kayak air gitu Yang mana facial wash ini berfungsi untuk membersihkan kotoran pada wajah Menutrisi dan melembutkan kulit Nah, ini cara pakainya gampang banget Keluarkan isi secukupnya, kemudian ratakan ke seluruh wajah Lalu pijat dengan lembut menggunakan tangan FYI facial wash yang satu ini, dia nggak terlalu banyak busanya gitu Dan setelahnya bilas aja wajah dengan menggunakan air Seperti ini hasilnya setelah dibilas, kulit wajah berasa jadi lebih bersih Dan di kulit aku dia nggak bikin berasa kering ketarik sih Facial washnya ini jujur aku lumayan suka sih Tapi bukan yang favorit aku banget Cuma emang point plusnya sendiri dia itu nggak bikin muka berasa ketarik Habis cuci muka So, untuk animate glowing barrier ini aku kasih red 7,8 dari sabur Oke, selanjutnya setelah pakai facial wash Kalian bisa pakai yang animate glowing barrier essence toner Jadi produk yang satu ini 2 in 1 gitu Dia ini berfungsi sebagai essence sekaligus toner Netonya sendiri ini 100 ml dengan warna bening cair kayak air Dengan aplikasiinnya bisa ditepuk-tepuk pakai tangan kayak gini aja Atau bisa juga ditep-tep pakai kapas Jadi suka-suka kalian senyamannya aja Anime glowing barrier essence toner ini berfungsi Untuk memperbaiki lapisan kulit yang rusak Menghidrasi, mencegah kulit kusam Dan juga sebagai anti peradangan Formulanya sendiri ringan, mudah meresap Serta dapat mengembalikan yang namanya pH kulit wajah Terus di muka juga setelah dipakai kayak bikin seger gitu Cuma sayangnya di kulit aku yang kering Dia ini nggak ada terlalu yang namanya efek melembabkan di wajah So, untuk animate glowing barrier essence toner ini Aku kasih red 7 dari 10 Nah, setelah pakai si essence toner Selanjutnya kalian bisa pakai Animate glowing barrier serum Nah, yang dipaketan ini dia dapatnya yang ukuran 10 ml aja Cepet banget woy habisnya Aplikaturnya sendiri pakai pipet Dan untuk teksturnya dia gel agak kental dengan warna bening Terus cara pakainya mudah banget Aplikasikan serumnya sebanyak 2-3 tetes Lalu diusap aja secara merata ke seluruh wajah Kemudian setelahnya ditunggu aja sampai serumnya itu meresap Fungsi dari serum yang satu ini adalah Untuk memperbaiki skin barrier Menghidrasi kulit Sebagai anti-inflammasi Dan mencerahkan kulit wajah Jujur untuk serumnya sendiri dia ini lightweight ringan banget di kulit wajah Cepet banget juga ngeresapnya ke kulit dan gak ninggalin rasa lengket sama sekali So, untuk animate glowing barrier serum ini Aku kasih red 8 dari 10 Nah, kalau di pagi hari setelah pakai Facial Wash, Essence, Tuner, dan Serum Kalian bisa lanjut pakai yang Animate glowing barrier day cream Dia bentukannya jar kayak gini Didominasi dengan warna putih Netanya 10 gram dan dia punya tekstur Berwarna putih yang kental Untuk pemakaiannya sendiri Menurut aku day cream ini paling irit sih Di antara yang lainnya Itu dikarenakan teksturnya yang kental Jadi ambilnya cukup dikit-dikit aja Dan ngeaplikasiinnya tipis-tipis juga Gak usah terlalu banyak Karena dia ini ada efek turn up-nya gitu Jadi kayak ngasih efek cerah seketika di wajah Dan untuk ngeratainya sendiri ini Menurut aku perlu effort sih Ini dia hasilnya setelah di blend Muka aku auto cerahan Instant wettening gitulah istilahnya Bagi kalian yang gak terlalu suka dandan Mungkin bakalan suka sih sama day cream yang satu ini Nah, manfaat dari day cream yang satu ini adalah Untuk melembabkan wajah Mencerahkan Menambah elastisitas kulit Dan bisa juga digunakan sebagai alas bedak Tapi jujur dia ini berasa kayak agak lengket gitu di wajah Kayak kurang nyaman aja gitu ya Pas dipakai Dan dia sendiri juga ngeklaim ada mengandung UV filter Untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari Tapi aku saranin kalian tetap pakai yang namanya sunscreen Karena di day cream dari si Animate ini Dia gak ada cantumin SPF dan PE di dalamnya Tapi jujur untuk di pagi hari Aku sering banget skip yang namanya day cream ini Jadi untuk beraktifitas di pagi hari Aku itu seringnya cuma pakai facial wash Essence tuner Serum Lalu aku langsung aja pakai yang namanya sunscreen So, untuk anime glowing barrier day cream ini Aku kasih rate 6,5 dari 10 Nah, kalau di malam hari setelah pakai facial wash Essence tuner Dan serum Kalian bisa lanjut pakai yang namanya Animate barrier glowing night cream Hadir dengan bentukan jerk kayak gini Netonya 10 gram Teksturnya gel lotion yang agak kental gitu Untuk pemakaiannya yang night cream ini sama aja sih dengan yang si day cream Cuman bedanya yang night cream ini pakainya di malam hari Sedangkan yang day cream itu dipakai di siang hari Ambil aja produk secukupnya Dan langsung aja diratain ke seluruh wajah dengan tangan Night cream ini mudah banget sih buat diratainnya ke seluruh wajah Dan FYI, seris yang glowing barrier ini Semua produknya hampir gak ada wanginya sama sekali Seperti ini hasilnya setelah aku aplikasikan Night creamnya ini aku suka sih Dia bisa nih ngasih kelembapan di kulit wajah Terus dia juga cepat merasap dan gak berasa lengket Manfaat dari anime glowing barrier night cream ini adalah Tentunya untuk merawat dan memperbaiki skin barrier Bikin wajah glowing, melembabkan, menenangkan, dan menutrisi kulit Jujur dari kelima produk barrier glowing series kali ini Aku sendiri yang paling suka sama yang night creamnya ini Dia ngasih efek hidrasi yang pas banget di kulit wajah aku Dan pas bangun tidur di pagi hari kulit itu berasa moist dan juga kenyal So untuk anime glowing barrier night cream ini aku kasih rate 8,7 dari 10 Dan sebagai tambahan informasi, anime glowing barrier series ini bisa dipakai di semua tipe jenis kulit wajah Jadi dia all skin type gitu Dan apabila selama pemakaian itu muncul yang namanya jerawat ataupun beruntusan Maka sebaiknya pemakaiannya itu dihentikan Kalau aku pribadi alhamdulillah cocok-cocok aja dengan menggunakan anime glowing barrier series ini Cuman emang setelah 2 minggu pemakaian Jujur aja di kulit wajah aku itu gak ada yang berasa wah banget Mungkin perlu pemakaian yang lebih lama lagi Hanya saja yang aku notice itu adalah kulit wajah itu berasa lebih lembab Dan permukaan kulit itu jadi lebih halus Yah yang namanya skincare itu kalau kalian udah nemu yang murah terus cocok Gak timbul jerawatan sama sekali Terusin aja deh pakainya itu setiap hari Apalagi brand dari anime ini juga udah ada label halalnya So ini poin plus banget sih buat kita yang muslim Oke gimana kalian tertarik gak buat cobain anime glowing barrier series yang satu ini? Komen-komen di bawah ya Oke segitu aja untuk review aku kali ini Semoga kalian suka dan bermanfaat Kalau kalian ada request aku untuk review suatu produk Tulis aja di kolom komentar ya Thank you buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Aku doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu And see you the next bio video Bye bye